Saya mendapatkan satu arahan dari salah satu teman kalian yang mengatakan bahwa surhatan ini harus ditutup karena tidak layak. Karena dia bilang ini mengumbar air termasuk salah satu saudaranya. Dia tidak mau dimasukkan di podcast, dia SMS saya dan memaki-maki saya dengan kata-kata yang kurang menyenangkan di hati saya. Dia menganggap bahwa saya cari cuan apapun namanya dan saudaranya saya umbar dan dia minta takedown. Habis itu dia mengatakan bahwa bahagia kah di atas penderitaan adik saya. Macem-macem kata-katanya. Saya cuma ingin bilang bahwa saya tidak tahu adik Enjenengan dan saya tidak kenal adik Enjenengan. Saat video, saat saya berbicara dengan adik Enjenengan, saya sudah katakan saya tidak akan take down video ini kalau sudah viral. Dan Samen bilang, kan kita tidak tahu kalau viral. Ternyata viral. Jadi pertanyaannya, apakah saya bisa memprediksi video mana yang bisa viral dan tidak viral? Jadi saya itu tidak bisa memprediksi. Benar tidak teman-teman? Jadi saya itu tidak bisa memprediksi mana yang viral, mana yang tidak viral. Saya yang melanjutkan curhatan ini. Jadi kalau ditanyain kenapa memviralkan, ini pertanyaan yang sangat saya terkejut. Karena memang saya kan tidak tahu nih. Saya itu tahu nih video ini yang bakal viral. Video ini yang bakal viral. Saya kan tidak tahu. Saya sama sekali tidak tahu mana yang akan viral, mana yang tidak viral. Jadi gini loh. Telepon saya itu saya tidak tahu. Malah kalau kalian tahu, video saya itu lebih viral di TikTok daripada YouTube saya. Video saya itu lebih viral di Facebook-Facebook orang lain. Di tempat saya itu malah tidak viral. Jadi buat Mbak E yang katanya adiknya ada di Taiwan, mengatakan bahwa hanya mengubar adiknya saja. Saya juga tidak tahu yang mana satu adiknya, yang dari Taiwan katanya adiknya tertipu, bukannya ngasih solusi, malah diviralkan. Memperlihatkan kebodohan orang Indonesia. Nah saya curiga ini. Jangan-jangan keluarganya adalah satu sindikat itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa tahu mana yang sindikat, mana yang bukan. Saat ini kita itu tidak bisa membedakan yang mana sindikat dan yang mana bukan. Saya tidak tahu yang mana satu sindikat atau bukan. Uang yang telpon saya, gembongnya sindikat juga ada kok. Gembongnya sindikat juga ada kok. Sama polisi dicariin, dia sekarang bersembunyi. Setelah dia berteria-teria, dia mengatakan bahwa tidak takut ditangkap polisi, ataupun tidak takut dengan ini, dengan itu. Pada kenyatanya enggak kok. Saat polisi mencarinya, dia enggak berani kok muncul. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang ada di luar sana, saya itu secara pribadi mengatakan bahwa enggak tahu yang mana videonya yang bakalan viral sama enggak. Jadi kalau kalian berpikir bahwa saya itu memviralkan aib kalian, saudara kalian itu, kalian mikirnya terlalu kebanteran menurut pendapat saya. Karena saya sendiri yang punya video aja enggak tahu kapan viralnya, kapan enggak viral, bagaimana bisa viral itu, saya sendiri itu enggak tahu, mbak. Jadi buat mbak-mbaknya, pikir seribu kali lagi kalau mau telpon saya, karena ini adalah channel-channel edukasi, pengalaman orang lain dijadikan pegangan agar jangan sampai terjadi pada kita. Jadi kalau dengan semuanya tersinggung dengan apa yang kalian curhatkan sendiri dan kalian kurang setuju, kalian boleh kok tidak telpon saya. Nah, karena apa? Telepon saya ya resikonya itu viral. Emangnya saya tahu nih yang mana viral dan mana yang enggak viral. Saya itu enggak tahu loh, mbak. Saya itu benar-benar tidak tahu yang mana viral dan yang mana tidak viral. Jadi saya itu tidak bisa menjanjikan, weh videomu enggak viralnya, enggak. Enggak kayak gitu, konteksnya kita itu enggak memviralkan. Karena kita enggak tahu yang mana viral dan mana yang enggak viral. bisa dipahami ya nyampe di sini ya buat teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, jangan salah sangka bahwa saya itu ingin memviralkan saudara kalian agar terkenal atau seperti apa enggak ya, jauh dari kata itu ya. Jadi saya mohon untuk pengertiannya bahwa tidak ada siapapun yang ingin memviralkan adikmu, tidak ada siapapun yang ingin mengangkat kasus adikmu. Tidak ada. Jadi kalau kamu tidak terima atau kamu bilang saya menyebarkan air, boleh kok di apa itu, jangan lihat channel saya. Dan anehnya yang dia kirimkan adalah bukan YouTube saya. Jadi yang memviralkan itu secara langsung atau tidak langsung, bukan saya. Karena yang viral itu ternyata bukan channel saya. Jadi bukan channel saya. Jadi yang viral itu bukan channel saya. Yang dikirimkan ke saya itu bukan channel saya. Lihatannya lucu dong. Minta di-delete tapi bukan channel saya. Mijuni tolong di-delete ini video adik saya. Nah ternyata bukan video saya. Bukan punya saya. Jadi channel itu bukan channel saya. Dia ambil dari Facebook, tidak tahu Facebooknya siapa. Jadi itu viral banget, tapi masalahnya bukan punya saya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi, kalau kalian ingin telpon saya, pastikan kalian tahu aturan main kita. Jadi kalian merasa keberatan dengan keadaan, boleh. Jadi memang channel saya ini tidak ada tujuan untuk menghujat siapapun. Tidak ada tujuan untuk menghina siapapun. Kenapa saya bilang, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk nama-mu sendiri. Karena saya, kalau sudah viral, saya nggak akan take down. Jadi itu mungkin dari saya ya. buat teman-teman yang sudah ketipu, berhati-hatilah di dalam setiap tindakan. Tidak ada tujuan untuk menghujat siapapun. Terima kasih.